Hai kawan pecinta timnas Garuda, ada kabar burik nih buat kita semua khususnya pecinta timnas Indonesia. Jelang laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026, di perandalan kita Martin Paes terpaksa harus absen karena cedera. Nah cederanya ini terkonfirmasi langsung dari klubnya, FC Dallas. Jadi valid ya. Jadi pada laga FC Dallas hari ini melawan FC Earth Clubs, Martin gak masuk safin line up. Malah digantikan oleh Jumi Mowil. Cedera pergelangan tangan ringan jadi alasan utama absennya Paes. Tapi buat timnas Indonesia ini kabar kurang enak. Apalagi Martin itu salah satu pilar tuat di bawah Mistar Gawang. Tapi dengan cederanya ini Martin Paes bisa cepat bergabung dengan timnas, yang dijadwalkan akan berkumpul tanggal 5 Oktober nanti. Meski Paes cedera, Estaya tetap akan membawa Paes terbang ke Bahrain karena cederanya bersifat ringan. Jadi besar kemungkinan untuk pulih cepat. Paling tidak untuk lawan China lah. Timnas Gerda bakal hadapi Bahrain tanggal 10 Oktober dan kemudian menghadapi China tanggal 15 Oktober. Tentu kita berharap banget Martin bisa pulih cepat waktu. Tapi kalau enggak, kenang aja. Coach Sintayong masih punya opsi lain seperti Hernando Ari dan Nadeo Arga Wimata. Nah, siapa nih yang kira-kira bakal jadi pengganti Martin kalau dia enggak bisa main? Kita lihat aja update-nya dalam beberapa hari ke depan ya. Semoga sabar baik segera datang ya. Dimana pendapat kalian soal situasi ini? Yuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!